adalah segala sesuatu yang dominan di hati dan pikiran kalau di hati dan pikirannya apa maka Tuhannya kalau dalam hati dan pikirannya adalah perempuan maka Tuhannya kalau dalam hati dan pikirannya tiktok maka Tuhannya makanya informasinya di surat 6 al-6 ayat 12 atakan kepunyaan siapakah langit dan bumi kata kepunyaan Allah dan Allah akan menetapkan atas dirinya Allah makasih jadi kalau kita menyembah Allah hati pikiran kita harus berisiap pula Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiran kalau lagi hati pikirannya isinya hutang maka Tuhannya ada yang melakukan gedegang ada yang berpindu gedegang makanya Tuhan adalah segala sesuatu yang dominan di hati pikiran maka yang dominan di hati pikiran kita dan Allah telah menetapkan atas dirinya rasa kasih kalau begitu yang ada dalam hati pikiran saya rasa apa jadi kalau saya menyembah Allah hati pikiran saya hanya berisi rasa maka dalam solat itu ada dua itu kan in-nasalati surat 6 al-8 ayat 162 in-nasalati wah-suki wah-mati solatku ibadahku hidup dan matiku untuk Allah penguasa langit dan bumi penguasa langit dan bumi lalu menetapkan rata penuhnya kasih saya maka sholaku aku lakukan dengan penuh rasa kasih saya baru disebut ibadah ibadahku aku lakukan dengan penuh rasa kasih hidupku aku isi dengan penuh rasa kasih maka matiku aku menghadap jatuh mahakasih itu kita doa ini lucu, habis sholak masih suka ketak-ketak suami beribah siapa ulang lagi surat 6 ayat 54 apabila orang-orang yang beriman kepada Allah datang kepadamu katakan salamun alaikum Allah akan menetapkan hata budinya rasa kasih jadi saya datang kemari sedang beribadah kepada Allah dipenuhi rasa kasih maka saya sayang sama ini semua rasul bersadar sebuah amal dikatakan ibadah apabila ras malah artinya apa? Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Oke kalau ada undangan ayatnya ini bukan? Ya Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Ciptakan pasangan dari jenismu sendiri Agar timu rasa Penterang dan kasih Jadi sesuatu Suami dan isri Dikatakan beribadah Dalam rumah tangganya Ketika suaminya sayang Seorang istri Dikatakan beribadah dalam rumah tangganya Ketika istrinya Bener gak? Kalau lagi kesal? Ya waktunya Ini yang terjadi Bu, kalau ibu lagi bikinin kopi Lagi sayang sama suami Sama kesal beda gak bikinnya? Ya Bu, kalau lagi sayang ibu ya Awal bulan Nadu kopinya gimana? Pak? Benuk Pak di minum? Kurang gak? Bulannya gini kan? Awal Akhir bulan Bikin kopinya beda gak bu? Bukan kopinya Pak di minum Pak di minum Akhir bulan Aik mah Labis Beribadah gak dia? Jadi kalau ibu tidak sayang suami ibu Maka ibu tidak sedang beribadah sama suami Dan bapak Kalau bapak gak sayang sama istri bapak Maka bapak tidak sedang beribadah Setuju? 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 Sekarang hati kita isinya puji Pak kasih sayang Maka Jadi banyak beli badannya apa banyak enggaknya? Ya juga ya Aduh kalau dari tadi Dari kejutan saya gerok di sebelah itu Tapi jangan laki Anak saya sudah hidup Kemana-mana nyaku hujan Boleh gak? Gak boleh Karena bikin hati istri saya tidak tenang Karena kalau saya sayang sama istri saya Dalam ragam ibu adah kepada Allah Maka saya harus membuat hati pasangan hidup kita tenang Maka sejak itu istri saya bilang Buang bapak milik Mama Buang mama milik Maka honor saya Turun sebentar Langsung Ini tidak terkena istri Rumah atas nama istri Mobil atas nama istri Di apartemen atas nama istri Saya marah enggak? Saya kasih Dalam rantas yang ibadah kepada Tapi nanti ketika mati Allah menanya Adikpura Apa tadi pakai apa? Sebentar ya Allah Ma Tadi ada mama Lama-lama Allah bilang Adikpura masuk surga duluan Mama di sini Maka baik-baik Dalam hal ini Banyak hal ini tadi dalam Ini belum masuk ke stadi Bukur Bu Jujur Ketika kita melayani pasangan kita dengan kasih sayang Beda enggak sih? Kalau kasih sayang Lalu papa dihadapin Benar enggak bu? Kalau lebih besar dia baik bu? Mak Gabungan bicara jorok Ketika suami merayani istri-istimayani suami dengan kasih sayang Maka lahirlah anak cucu yang penuh dengan rasa Aku kalau tersong Coba Makanya kan ada yang ngomong Anak pertama Buat cinta Anak kedua Buat saya Sayang semua Karena anak saya banyak Empat Yang pertama Bayar komasis Yang kedua Berapa Stand up Dia punya berbisahnya Yang ketiga Lalu sekarang Nggak mau pulang ke Indonesia Tetap tinggal di Yudap 7 tahun Di sana Nggak mau balik-balik Bapaknya Ini sekarang Nggak boleh mahal-mahal Nggak mau balik Yang ketiga Sekolah di New York Rukun Universiti Terus sekarang lagi balik ke Indonesia Menghasilkan koron 3 Tenggap Namanya Margara Putra Dikura Lagi main Dimantani Bayi Pes Itu anak ini Kalau ada yang bilang Anak saya lebih ganteng Wajar Karena itu perbaikan Keturunan Yang saya lakukan dulu Ketika bikinnya Dengan penuh rasa Ibu Ternyata Anak yang kita produksi Dengan penuh kasih sayang Dan dirawat Dengan kasih sayang Berbeda Dengan yang tidak dirawat Dengan kasih sayang Makanya bu Anak itu Berpengaruh Bukan ketika Projolnya bu Ketika didalamkan Surat 3 Aliran 35 Maka orang sana Mengatakan Kalau lagi hamil Dengerin lagu-lagu Yang pas Di Indonesia Bacain Burhan Tapi kalau Anak dalam Kandungannya Yang didengar Beritakan suami Istri Nanti jangan Salahkan ketika Lahir Anaknya tukar Tukar Ketika kita Nyuruh anak kita Biangan nurut Perhatikan Dulu lagi di kandungan Yang suka bantel Siapa Karena dalam Kandungan Terkonek Makanya ini Kur'an Saya sudah bukan Berbicara teori Sekarang Saya tidak Berbicara Jurnal Dan penelitian Saya hanya Berbicara Kur'an Kur'an Siapa yang Membaca itu Dimahani Kalau saya Bacain Dan ingatlah Ketika Istri Ibron Berkata Ya Sesungguhnya Aku menajarkan Kepada Engkau Anak Yang Siapa Kata Allah Bapak Emang Bapak Ibu Masih Ketemu Adi Kur'an Emang Adi Kur'an Bapak PhD Atau Profesor Bukan Saya Mampak Rokok Kau Main Sinet Rok Jadi Kata Allah Jaga Anakmu Ketika Dalam Kalau Zaman Orang Asal Jangan Kata Kotor Jaga Sikap Bukan Itu Biar Kandung Yang Terhubung Melalui Plaseta Dia Benar Dia Melihat Melalui Kematah Dan Dia Merasakan Melalui Hati Ibu Maka Ketika Ibu Ada Mau Saya Nampak Apa Mau Apa Saya Mampak Oh ya Oke Besoknya Saya Beli Mampak Baru Datang Yang Ini Bukan Ini Yang Aku Mau Apa Mampak Mampak Sampai Sampai Harinya Pada Siapapun Tentang Apa Keinginan Anak Isai Tapi Setiap Malam Selalu Bertanya Dan Ya Allah Aku Mampak Ya Allah Aku Mampak Sutil Kulian Di Amerika Dari Mana Ya Allah Tapi Kalau Aku Menterikan Aku Rezeki Aku Mampak Menuhi Keinginan Alhamdulillah Saya Sutil 2000 Episode Kurang Mumpuk Naik Hanya Berangkat Anak Yang Di Amerika Anak Yang Kedua Saya Dari Degar Anak Yang Mau Ikut Ya Yang Kepat Ya Allah Dari Amerika Muntanya New York Aduh Living Cost Gimana Di Agu Gimana Alhamdulillah Saya Sutil Anak Lanya 1200 Yang Paling Saya Suka Sutil Anak Jalanan Karena Saya Sutil 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 Itu Jurnal Rizka Dengan Anak Saya Nomor Tiga Masih Terumuran Jadi Ketayang Gak Datang Lakan Sutil Gimana Pak Ternyata Anak Juga Bukan Hanya Dalam Kandungan Didoakan Seperti Ini Bukan Hanya Dibacakan Alpuran Tapi Hanya Dijaga Kata 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 Siapa Adik Kurat Dia Jangan Dipercaya Isri Saya Sampai Sekarang Tidak Pernah 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 Saya Tidak Pernah Percaya Serius Makanya Jangan Pernah Saya Lihat Quran Ayat 24 Itu Perintah Allah Bukan Perintah Adik Saya Pernah Maka Hendak Manusia Ini Perhatikan Makanannya Bapak Dari Pucin Apa Manusia Yakin Meratih Makanannya Saya Tidak Tidak Jadi Kita Memperhatikan Makanan Kita Yang Ujung Ujung Ini Berpengaruh Kepada Allah Yang Penting Protein Hewani Kenapa Curah 16 Anah 64 66 16 66 Dan Sesungguh Benar 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 Terdapat Wajah Bagi Kamu Kami Memberi Minum Dengan Apa Perut Berupa Susu Yang Bersih Antara Lain Lain Lanjut Bawanya Yang Mudah Bagi Orang Orang Peminum Banyak Sudah Jadi Allah Sudah Mengajari Bawa Protein Hewani Penting Jadi Menurut Curnal Atau Menurut Allah Alhamdulillah Duran Allah Curnal Lanjut Ini Saya Menjadi Kurah Masa Bu Dokter Saya Memang Bukan Dokter Tapi Saya Terkenal Bagi Dokter Kita Saya Pemesnya Tengah Koni Tapi Datang Rumah Assalamualaikum Ya Saya Selalu Bertanya Sama Itu Saya Malam Ini Dari Pagi Maaf Yang Hari Ini Dari Pagi Sampai Sekarang Temu Bahagia Dari Sama Hati Dia Bila Kalau Honor Ada Maka Saya Sampai 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 ya Allah selalu ada dimanapun kamu berada kalau ada dimanapun saya berada selalu menyebabkan maka insya Allah memberikan kasih saya buat isi saya dan kalau berikan kasih saya buat diri saya jadi perhatikan nggak berarti eh pemakanannya jadi protein hewani penting apa enggak apalagi yang dibutuhkan kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buah Bapak jangan di selain buah-buahan makan mah tambah lagi surat 2 albatro ayat 262 albatro 26 sesungguhnya 6-6 salah-salah yang salah 61-61 ya papa surat 2 albatro nya bener-bener 61 boleh salah dong kemudian dan ingatlah ketika kamu berkata hei pusat kamu tidak bisa sabar tangan dengan satu macam makanan saja bu mau nggak ikut tiap hari dikasih makannya kalau udah tahu mungkin kuat makanya lanjut apalagi sebab itu mohonlah untuk kami kepada Tuhan lanjut agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa-apa itu bukan bumi yaitu Simon Mayu ketimung bawang putih kacang adat bawang merah Musa berkata maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengantian lebih baik jadi ajaran matang hewan herat yang proteinnya tinggi hewan memang ada yang memiliki protein seperti kedai punya protein tapi yang mampu meningkatkan pertumbuhan besar itu adalah protein hewan heratnya menurut ibu dong ya kan kurang lagi ketahuan ibu ya oke 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 jadi saya ulang ketika hamil ibu ibu jaga anak perasaan apa yang ibu rasa akan mempengaruhi kondisi anak ibu selain perasaan yang dijaga apalagi ibu 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 kasih makanan protein dari hewan sayuran dan buah-buah cerita siapa jadi Islam sudah lebih dulu menceritakan sudah beres sudah setelah itu ibu harus punya rasa kasih sayang kalau tidak boro-boro menyusuin aja malas benar gak boro dan itu waktunya ada seperti yang ibu bilang dua tahun saya senyum lagi kenapa ibu harus sudah kurang-kurang 233 jadi ada ngebut karena takutnya waktunya para ibu hendaklah menyusukan bapak-bapak para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama berapa tahun tadi ibu selang umum berapa tahun berapa tahun ibu kata siapa ibu jadi saya tahu gak kalau dua tahun itu tahu walaupun tampangnya kayak gini mama sama aku tanpa memen antagonis terjemahnya apa? jangan lihat siapa yang bicara jangan lihat siapa yang bicara tapi lihat apa yang dibicarakan ya tadi saya ngomongin apapun pendapat apa quran ayah tak baca ibu saya mana hukum hilang ini caharis mana ini caharis ini seks ayah satu bilang bahaya cincang bantu dong aca jadi ada perintah gak ini yaitu bagi yang ingin menyepurnakan penyesua dan kewajiban ayah adalah memberi dan pak maka protein baik daripada membanti atau hewan organisasi hewan dan sayuran berbohan dan bapak yang nyari Allah yang mau mongdi kamu tiga mencari jukur beli itu saya bilang oke tapi hari ini susah pekerjaan Allah bilang bukan mau usahmu kamu minta kepada aku ini maunya apa sih tugas menjaga hatinya agar kelalu ada rasa kasih oh kalau gak punya uang dengan banyak uang lebih seling ribut yang manis tau lanjut ke bawah lagi dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut keadaan kesanggipannya janganlah seorang ibu menderita kesenggaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan wajiban berkawajiban sekian jadi wajibnya berita siapa daun kelor katinya bu katinya bu bilang enggak aku daun kelor gitu kan bu dulu saya pakai daun kelor buat apa bu buat apa buat apa tadi buat kelor dengan kerelaan kedua jadi si ayah jadi si ayah mendidik anaknya dalam kandungan dalam kondisi saya jadi ibu pun menyusuinya dengan kondisi itu yang memberikan potensi keselamatan buat anak kita tapi kalau bapak dan ibu lagi dalam kandungan lagi broco kerja-kerja ribut melalui tidak akan sesayang tidak sedang beribadah setahun dua tahun dia terensi tiba dalam otak bawah sadar mereka long term memory ada di otak bawah sadar mereka di otak ada yang namanya konteks frontal ada memori ada juga yang disebut dengan hipokampus di dalam sisi bibitnya tersimpan dalam emosi jadi jangan salahkan kalau anak kita diketin apa itu seperti sekaya ingat ketika ibu tidak menyusui Allah memarah surat 22 ayat 1 dan 2 eh manusia bertakwalah kepada Tuhanmu sesungguhnya kegoncangan hari kiamat ini adalah suatu kejadian yang sangat besar berhasil lanjut pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu lay-laylah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusui padahal ayat susu penting gak bu menurut reka ibu tahu jurnalnya saya gak tahu jurnalnya ini yang akan lahir anak-anak generasi kita yang lebih baik ya kasih sayang ada dalam rumah tanggaan ketenangan istrinya ada suaminya pun bahagia lahilah anak-anak yang penuh dengan kasih sayang dan bahagia makanannya pun baik ini si makanan yang protein hewani dan ya hewani juga dan ini boleh juga kan tetap protein hewani yang prioritas tapi profein nabati juga bagus tambah lagi dengan sayuran dan buah anak yang jadi sehat begitu gak bu ini hanya begitu gak bu nah insyaallah lahir generasi kedepannya lebih baik tapi ketika semua ini tidak terjadi tidak ada kasih sayang dalam rumah tanggaan dia akan mengefek kepada kehasilan standing menurut data jurnalit yang didapatkan ada 4 penyebar daripada standing 1 ijenis kebersihan 2 pola makan betul gak bu saya bilang ada tambah lagi 1 psikologi apa hubungannya pak saya mau nanya kalau ibu lagi jatuh cinta makannya gimana bu makan pola makan ibu iya gak bu kalau ibu lagi sakit hati diputusin sama yang dicintai makan ibu gimana pola makan berubah berubah iya kan coba bu kalau ibu disakiti sama suami ibu ibu makanya romok romok kebenet romok kebahasa hikm romok ke sunda contoh sunda romok ke sunda ada orang sunda di sini tahan reta nek aneh yek 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 begitu doang saya sudah berhari-hari gak ngomong sunda di jalan tadi ngomongnya kalau gak bahasa jawa bahasa palembang pulau betul ngertus ngomong-ngomong saya tahu cuma satu pulau sawat konteng kersanipun panceng dengan kopi ngomong-ngomong 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 nah lanjut oke nah insyaallah ke depan anak kita akan baik namun papanya ada orang yang tidak seberuntung anak-anak kita karena dia tidak seberuntung itu kita cuekin apa perlu ini cuekin aja itu anak-anak stunting cuekin cuekin kita keyakin aja yuk berarti boleh gak gak tahu saya mah sudah tipat tadi saya 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 mana tahu anak-anak orang makanya juga saya urusin lagi anak-anak bikinnya juga gak ngajak ngajak tapi Allah perintahkan ini kepada adik dan takut kapan saya harus takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah jadi ketika saya meninggalkan saudara-saudara kita yang memberikan anak-anak yang stunting kata Allah kamu takut sama aku kenapa itu jadi kalau bapak dan ibu tidak peduli sama spantik silahkan sampai ketemu di narahkan bersama teman-teman yang lain kalau itu tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir pada kesihatan mereka oleh sebab itu mereka bertaklah kepada Allah dan mereka mengucapkan perkataan yang ada negatif yang ada omongnya itu agar-agar apa ada kali yang dipunyai ya masalah kuat L oke besi kamu 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 besi ya saya jadi bolehkah kita selain anak-anak selainya kalau jangan maka hukumnya apa secara hukum itu ayo Tata Allah jangan kamu mengapaikan anak-anak stantik kalau kalimat jangan maka hukumnya ada yang tahu usul fik kalau jalan apa apa kalau jangan tahu bu entong apa artinya ini tidak 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 enggak 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 kalau hukumnya jangan harang 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 kalau kita menghasilkan sesuatu yang bilang enggak kalau ajak kita maka enggak kamu takut ketika kau menyinggalkan anak-anak yang berkondisi rumah kenapa karena di harta kita ada hak mereka ulang di harta kita ada hak mereka sudah 51 ayat 19 aljari saya pakai kacamata plus ya ini kacamata yang bikin saya sakit hati saya datang ke baca-baca mata saya bilang sama mereka Pak saya mau beli itu perempuan waktu masih muda umurnya mungkin sekitar 30-an gaya saya udah gini kan terus mbak tolong kacamata plus dia ngomong apa bu berapa umurnya saya datang kemarin membeli kacamata ngapain kemudian umur saya mulai marah kata ya mereka keremehkan merasa udah tua dia bilang maaf pak umur menentukan ketebaran kacamata plus bener-bener saya bilang kurang-kurang kurang-kurang nanti papaku ngomong-ngomongin saya pernah 27 tahun saya pernah 27 tahun dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang mis yang tidak mendapat bagian atau tidak meminta maaf bu baik stunting bisa minta nama kita maka kalau saya memakan hak mereka maka Allah marah sama saya betul tuh maka pada kesempatan ini saya dari murah membuka yuk kita peduli kepada anak-anak dalam dalam kondisi lemah mari kita dukung program kegiatan kemuliaan dari Pak Haji suaminya namanya siapa bu saya udah hafal tolong Pak Cama tunjukin video saya jadi saya udah hafal ya tolong sampai sementara kita jumpa saya mohon maaf lagi saya minta maaf ya Bu ya tapi tolong satu ingat Tuhan kita yang belajar makasih saya maka cipakan terus bila rumah tinggal kita rasa kasih bukan hanya kepada pasangan kita tapi juga kepada anak-anak kita kita kasih juga kepada mereka untuk kedepan masa depan anak-anak cucu kita dan kalau ada saudara kita yang memang diberikan takdir dari Allah seperti itu kasihi mereka dan bantu mereka bukan di siung jangan jangan tidak telah kamu takut kepada Allah ketika kamu meninggalkan anak-anak yang dalam kondisi lemah karena di harga kita ada hal-hal buat mereka sementara itu yang saya sampaikan dengan segala kerendahan hati izin saya minta maaf apabila ada gaya ucapan yang kenal di bapak dan ibu karena pada dasarnya saya ingat pemain sih saya belum menjadi ustadz saya tetap pemain nah kalau ustadz ustadz nah ini pejabat itu umaroh pejabat ini ulama ini ulama ustadz ustadz ini umaroh ulama nah itu nah itu nah terima kasih buat yang datang hari ini 5.000 yang datang bu disini ada jin juga gak terima kasih buat seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada disini baik dari kolongan jin dan manusia saya ikhla memohon maaf dan batin apabila ada ucapan penguatan yang terima kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh